Untuk membekali kemampuan dan keterampilan personil TNI Polri dalam respon situasi KAMTIPNAS Polda Jateng bersama KASDAM 4 di Ponegoro menggelar latihan bersama. Latihan bersama TNI Polri sesolo raya ini dilakukan di Makobrimob, Gunung Kendil, Boyolali. Latihan gabungan TNI Polri di wilayah Solo Raya ini dibuka langsung ke Polda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi di Makobrimob, Gunung Kendil, Boyolali. Latihan gabungan ini untuk memberi bekal keterampilan personil anggota TNI Polri di wilayah Jawa Tengah untuk merespon situasi KAMTIPNAS. Apalagi sinergi TNI Polri diibaratkan dua sisi mata uang sebagai garda terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI. Dalam pelatihan ini personil TNI Polri dilatih bila diri, kemampuan menembak serta teknik atau prosedur dalam menghadapi massa dan menghancurkan instalasi lawan. Penghancurkan instalasi, kemudian pembebasan standar terkait dengan terorisme itu sendiri, kemudian menembak dan lain sebagainya. Kita sudah terhati itu, namun tidak pindahkan terorisme itu menerang, kita semua juga siap. Ini kita persiapkan lebih dahulu lagi. Tetapi tanpa diminta pun kesiapan itu sudah ada di masing-masing anggota Polri. Dengan latihan gabungan ini, personil diharapkan memiliki kemampuan yang lebih, mental yang kuat, disiplin yang tinggi, percaya diri, serta solidaritas yang semakin mantap dan semakin profesional. Kegiatan ini turut diadiri Kasdampadiponegoro, Brigjen TNI, Widi Prasetyono, serta para Kapolres dan Dandim, jajaran ekskarisidenan Surakarta. Senot Puji, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah